Hingga selasa malam, tim DVI Mabes Polri Cabang, Surabaya masih kesulitan untuk mengidentifikasi telapan jenazah yang menjadi korban kebakaran di rumah kos di kampung Kebalen Kulon, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Petugas terkendala karena ketelapan jenazah hangus terbakar dan sulit dikenali. Ketelapan jenazah yang rata-rata satu keluarga ini masih ditempatkan di ruang otopsi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk membantu proses identifikasi, tim DVI meminta data seluruh keluarga korban yang datang ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahan data terhadap para korban, meski seluruh jenis kelamin dari para korban sudah diketahui. Proses akhir identifikasi dari tim DVI yang akan dioptimalkan pada hari ini untuk dilakukan pengecekan data post-mortem dan anti-mortem pada korban. Dari keluarga korban yang dibutuhkan petugas adalah foto korban. Tes DNA terhadap keluarga korban akan dilakukan pada akhir proses identifikasi apabila petugas benar-benar kesulitan mengidentifikasi korban. Ini karena jenazah sudah banyak yang tidak terketahui ya, sudah-sudah hancur ke kamar. Jadi kami akan melakukan identifikasi secara maksimal semuanya untuk memastikan tidak adanya kegelipuan terhadap jenazah. Jadi kami sudah memperkenalkan kepada kuasa, memperkenalkan lebih sementara jenazah tetap ada di sini.